Perjalanan hidup aku ada kayak menyerah gitu Megawati yang pertama kalahừu Musik Musik Megawati Hangestri Pertiwi memberi pesan misterius usai Red Sparks gagal ke final Liga Voli Korea 2023-2024 Hal itu disampaikan melalui unggahan story di Instagram pada Rabu kemarin Ia menyampaikan menunjukkan kiriman kado dari berbagai pihak dan menunjukkannya di akun Instagram pribadi Terima kasih, aku akan merindukan semuanya, tulis mega di Instagram Dalam unggahan story berikutnya, atlet 24 tahun itu juga mengucapkan kata-kata perpisahan Ia mengunggah ulang video dari akun Instagram Red Sparks dan menyebut tim berbasis di kota Dijon itu sebagai keluarga keduanya Sampai bertemu lagi keluarga keduaku, aku sangat mencintaimu, ujar mega Ucapan itu mengisyaratkan masa depan atlet asal Jember belum benar-benar jelas dengan Red Sparks Ia terikat kontrak selama satu musim hingga akhir kompetisi Liga Voli Korea 2023-2024 Kini perjalanan Red Sparks musim ini sudah berakhir setelah kalah dari Pink Spiders di babak playoff Pink Spiders berhak melaju ke partai final karena memenangkan 2 dari 3 pertandingan dengan format best of 3 Meski baru pertama kali berlaga di Liga Voli Korea Performa Megawati sangat impresif Ia jadi salah satu andalan sebagai opposite hitter dengan total sumbangan 797 poin musim ini Meski Red Sparks gagal melaju ke final Liga Voli Korea Megawati masih akan membela Red Sparks dalam sebuah pertandingan persahabatan Red Sparks akan melawan Indonesia All-Star di Indonesia Arena Jakarta pada 20 April mendatang Meski Red Sparks gagal ke final Liga Voli Korea 2023-2024 24 setelah kalah agregat 1-2 dari Pink Spiders pada babak playoff selasa kemarin Terdapat catatan luar biasa tersendiri bagi Megawati Hangstri Pertiwi Megawati menyumbang 16 poin pada pertandingan leg ketiga playoff Liga Voli Korea saat Red Sparks kalah 1-3 dari Pink Spiders Torehan 16 poin itu membuat Megawati mencatat hampir 800 poin disejak bergabung dengan Red Sparks musim ini tepatnya mengoleksi 797 poin Atlet timnas Voli Putri Indonesia itu mencetak 736 angka selama babak reguler Liga Voli Korea musim ini Ketajaman Megawati semakin nampak di babak playoff Megawati mencatat 20 poin ketika Red Sparks kalah 1-3 dari Pink Spiders di laga pertama babak playoff Lalu di pertandingan kedua, Megawati mencetak 25 poin sekaligus membawa kemenangan 3-1 untuk timnya Sedianya Megawati hanya butuh 19 angka untuk menyentuh 800 poin musim ini Namun menyusul 16 poin yang dicetak pemain asal Jember Jawa Timur itu di lag ketiga melawan Pink Spiders maka 800 poin dipastikan tak tersentuh musim ini Langkah Red Sparks terhenti di babak playoff Liga Voli Korea selasa kemarin Mereka kalah dalam 2 dari total 3 pertandingan melawan Pink Spiders dalam format best of 3 untuk menentukan tim yang lolos ke final Red Sparks kesulitan mengembangkan permainan di set pertama Sedangkan status tuan rumah membuat Pink Spiders bermain lebih percaya diri dengan terus menekan dari awal set Kehadiran Ratu Voli Korea Kim Yeon Kong membuat Megawati dan kawan-kawan kesulitan Pink Spiders mengunci set pertama kemenangan 25-18 atas Red Sparks pada lag ketiga playoff Liga Voli Korea Pink Spiders yang berada di atas angin terus mengempur lawan Meski Red Sparks sempat memperkecil ketinggalan Pink Spiders tetap mampu mempertahankan keunggulan di set kedua dengan 25-19 Dominasi Pink Spiders semakin menjadi di set ketiga Kedudukan sempat imbang 9-9 namun Pink Spiders selalu bisa kembali unggul dan menyelesaikan laga dengan kemenangan 25-19 Kedudukan sempat imbang 9-19 Menyampaikan ucapan selamat kepada Pink Spiders yang melaju ke babak final Liga Bola Voli Korea Selatan setelah mengalahkan timnya 3-0 di pertandingan ketiga playoff Selasa 26 Maret 2024 Hasil itu membuat Megawati Hangestri dan rekan-rekannya kalah 1-2 dalam format The Best 3 Performa lawan lebih baik, kami akan memperbaiki kekurangannya dan menciptakan tim yang dapat menantang tempat yang lebih tinggi musim depan Kata Ko Hye Jin dikutip dari Nafer Pelatih berusia 43 tahun menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang selama ini telah memberikan dukungan kepada timnya Saya seharusnya melakukannya, tetapi saya tidak bisa Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar Red Spark sempat memberikan harapan bisa mendapatkan tiket ke final setelah berhasil membalas kekalahan atas Pink Spiders di laga kedua playoff pada minggu dengan skor yang sama 3-1 Namun, mereka tak mampu meraih kemenangan di laga ketiga Ditanya mengenai absennya Lee So yang karena cedera Ko Hye Jin tak mau hal itu dijadikan alasan untuk kekalahan timnya Pink Spiders membuat kami kewalahan Saya ingin mengucapkan selamat lebih dari itu Penampilan kami tidak ada ritme, kami juga tidak bagus, kami kurang tuturnya Ko Hye Jin tak mau terlalu fokus pada kekalahan tim asuhannya Lebih jauh dia melihat apa yang dilakukan bersama Red Spark sebagai bagian untuk mengembangkan bola voli putri di negaranya Ia meyakini bola voli putri Korea Selatan dapat berkembang ketika defense dan receiving ditingkatkan Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi benih bagi pertumbuhan bola voli putri Korea Ujarnya menambahkan Terima kasih telah menonton!